Hai ya Selamat siang ya ini kita mau ceritain pasang gimana cara pasang timing belt ya seperti ya karena taris pekerjaannya lain ya Nadi pekerjaan yang itu singgah usah dibahas kita bahas masalah ganti timing belt fisutnya 406 kena cahaya ya ini timing belnya seperti ini kita nggak ganti timing timing belnya ya tadi hanya ganti ada yang diganti silnya jadi kita bahas masalah cara pasang karena di timing belnya kan tidak ada tanda ya tidak ada tanda pemasangan tidak ada tanda dari tandanya di pulih ya memang tandanya di sini Nah jadi sebelum tadi dibuka tuh diikini dulu di pasang ini apa baut ya supaya di sini ada sebenarnya ada cowokan kalau gak akan buat baut ya tidak di sana juga di dalamnya di hatnya ada bolongan buat baut jadi harus lurus ya makanya kita pasang baut jadi tandanya udah kelihatannya tandanya di sini satu di sini satu nih jadi dua-dua poli atas ini ditahan jadi dia tidak bisa bergerak ya ditahan sama baut karena memang di sini ada bolongan cowokan di head ada cowokan di halus lurus di sini satu di sana satu titik ya untuk yang bagian poli atas yang poli bawah itu memang tidak ada tandanya ya tandanya ada di pulih cuman polinya sudah rusak pulinya nah biasanya tanda bolongan nah biasanya tanda bolongan ini buat ditusuk ya ditusuk sama baut karena nanti harus tembus kesini nih coba masalahnya kan suka bergeser ininya suka bergeser karena kalau udah rusak bergeser nggak tahu yang ini udah bergeser apa belum kita coba ya coba wang pasang wang pulinya coba pasang mesti geser nggak pulinya pulinya kita pasang posisi bolongannya dimana pasang saya coba pasang dulu ya memang awang pulinya seperti apa karena biasanya kalau pulinya sudah bergeser kita nggak mau pakai lagi tanda dari puli kita pakainya tanda dari yang lain nanti saya jelasin untuk tanda yang lainnya ini kita pasang polinya dulu pasang apa Oh sorry udah dipasang jadi nggak bisa dipasang karena sudah pasang baut ya nih Hai jadi ngalangin jadi paling kita tuh dulu jamannya poli masih bagus terus ini juga kelihatannya masih bagus sih kalau lihat dari tandanya ini masih lempeng ini coakannya ada di sini supinya disitu coakannya pas di atas tuh pas banget ya sebenarnya cuman dulu jamannya mobil baru atau poli baru kita suka tandain kalau kita pasang poli itu tanda coakannya ada dimana yang ini ada coakan garis ya kelihatan tadi itu posisinya di jam kurang lebih jam tiga ya atau kita hitung juga kita bisa 1234 567 biasa berapa waktu ya tuh dua tiga empat lima enam tujuh jadi besi yang nonjolnya itu dari garis itu ke sini tuh tujuh hai 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 seperti itu ya dihitung tujuh dari garisan yang cowak itu tadi ya seperti itu jadi itu tandanya jadi tandanya yang pertama itu bisa dari puli kalau pulinya masih baru ya kalau pulinya yang lama jangan sudah bergeser kalau pulinya masih oke masih baru kita bisa pakai tanda puli ini persis sama ini kalau kita pasang ini kan cowakan tuh ada sepi maksud saya sepinya dipasang nanti yang bulat ini persis di sini nih Hai yang benar-benar kelihatan yaitu ya tandanya jadi sekarang kita nggak pakai tanda poli tapi tanda garis-garisnya jam kurang jam tiga ya Bang jam tiga dari sini itu ada garis jam tiga kalau enggak dihitung tujuh gigi ya antara garis sama cowakan itu tujuh gigi ya mudah-mudahan tidak bingung ya ini kita pasang timing beltnya ini udah dipasang seperti ini ya timing beltnya jadi ini tetap tandanya belum dilepas ya nih ya pas dipasang itu tetap terpasang si tandanya terus disitu ada tensioner tuh dibawah Tensionernya kelihatan gak ada kesini wang Tadi tensionernya itu ada biar nanti jelas biar nanti jelas biar jelasin nah ini Tensioner bekasnya seperti ini jadi ini baut tengah-tengahnya nah ini nanti kita bisa putar ke sini ya diputar ke atas atau ke bawah sup ini untuk mengencangkan aja ya karena posisi tidak lurus kan bolongan baut ini tidak lurus ya tidak tengah-tengah jadi kalau kita putar dia akan akan mengencangkan dari si timing beltnya jadi akan kencang kami belnya oke wang kencangan kok ini kencangannya pakai nih ini pakai yang kotak ini kotaknya ini kasih L supaya dia bisa narik sana biar tadi lihat lebih kencang ya mau dikencangan Bisa dibawa dengan sama Bang Awang Ayo ada syarat diatas bisa dibawa gak? selamat menikmati nah seperti ya jadi digerakkan si kuncinya kuncinya yang dibikin khusus supaya bisa di putar-putar nanti baru dikencangkan pakai kunci 13 nah itu yang bautnya jadi kekencangannya ya sebenarnya tidak ada setelannya tapi dikira-kira aja ya dikira-kira supaya dia tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor nanti kita putar ya setelah ini ini lagi dikencangin dulu pakai baut 12 jelas ya tapi kalau yang sekarang kan sudah pakai itu pakai modelnya pair jadi tidak usah diginiin lagi lebih bagus kalau ini kendoran bahaya kekencangan bunyi jadi pilingnya harus kuat sudah dikencangin dulu ya ya itu coba sudah dikencangin dikencangannya wang coba ya masih gerak ya jadi ya seperti itu kurang lebih oke wang jadi harus dikira-kira ya tidak wang kita lepas dari colokan ini ya kita lepas oh iya oh iya ini jangan lupa ya si baut 10 nya dikencangin karena tadi dikendorin lupa saya kasih tau jadi supaya gampang ngegerak-gerakin ini itu baut 10 nya dikendorin ya seperti ini nanti biar ini kekencangan sama semua kalau dikendorin ini baut 10 nya ada 3 baut 10 yang harus kita kendorin saat kita nyetel tensioner supaya dia pulinya bisa gerak tapi asnya tidak bisa gerak ya hanya pulinya doang supaya nanti dia kekencangannya dari sini kemana-mana itu pas ya tujuannya itu baut 10 itu tujuannya itu jadi sebelum kita lepas si tandanya si bautnya kita harus mencangin dulu baut 10 nya baru kita lepas ini kan sudah dilepas tuh bautnya yang ini udah pas sudah diputar tadi ya sama awang dilepas terus diputernya udah dikencangin baut ini ini sudah pas cuman gak dicolok hanya dikira-kira aja maksudnya kelihatan ya lempeng kan kelihatan dari video tadi nah yang bawah itu saya coba pasang puli tapi ya memang sudah geser ya jadi bolongan ini mana bolongannya bolongan itu tidak sejajar dengan bolongan yang ada di dalam jadi tidak sejajar dengan bolongan yang di dalam yang ini nih sudah geser pulinya jadi puli tidak bisa dipatokan ya kecuali kalau beli beli puli baru boleh pakai patokan bolongan ini tapi kalau pulinya udah lama gak usangan nanti malah jadi bengkok lapnya posisi topnya gak benar ya oke itu hanya tadi dipasang pengen tahu aja ini mau dirapihkan pasang kapel nanti kita coba hidupkan ini sudah dipasang tutupnya tutupnya pembel sudah dipasang terus puli sudah dipasang tuh puter lu lang coba puter lang biasanya sebelum dihidupkan diputar lagi ya takut ada yang nyangkut itu punya pulinya diputar tadi sudah ya pas lagi ngecek tanda itu sudah diputar tapi kalau kebaiknya kalau mau ini diputar lagi seperti itu ya dua putaran terus ini memasang timing belt eh pan belt ya pan belnya seperti ini caranya aduh gak kelihatan ya pan belnya ini ada tensioner sini tensionernya nah jadi dia harus coba bang pasang bang dipasang bang lagi dipasang bang awang ini tensionernya dipasang bautnya ya temel ini taruh di tengah-tengah ya jadi si pendelnya ditaruh di tengah-tengah antara antara roller sama tensioner ya 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 nah itu baru dimasuk jadi masuk baru nanti ini tarik tarik nanti dikencing lagi ya nanti ditarik ini tensionernya lulur pas yuk taruh jadi yang atas juga dimasukin sebentar ditarik kalau udah masuk semua dilepaskin lagi tensionernya nah ini baru dikencangkan ininya ya bau tensionernya jangan lupa ini pakai L6 hati-hati dia gampang rusak jadi harus super ekstra hati-hati suka selek ya ini bagus masih bagus oke yaudah selesai ya udah selesai ini tinggal dihidupkan itu ngencengin baut puli ya pakai palu aja seperti itu untuk memastikan setelah pasang pampel juga diputar biar lebih aman ya biar gak melejit gitu biar kalau melejit ketahuan udah bang yuk hidupin yuk ya hidupin kelar nanti yuk sudah di running seperti itu lagi dihidupin si ya sudah hidup jadi itu dulu ya untuk cara pasang timing beltnya ya ini lagi running ya seperti itu sudah dihidupkan paling nanti tinggal kita cek and recheck ya karena ada pekerjaan lain selain itu ya jadi ini itu dulu untuk ganti ini untuk pekerjaan ini terima kasih ya sudah ngikutin kami dengan pekerjaan tadi adalah cara tanda timing beltnya ya tanda pemasangan timing belt episode 406 ya D8 D9 sama dulu-dulu terima kasih sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi